Kalau dia tembako dari Jawa Barat yang model parupuk dengan tarikan yang berat, aromatiknya Perhatian, perhatian Saat ini Anda akan menyaksikan Gara-Gara Garage Diharapkan untuk like, subscribe, komen, dan share video ini Agar bisa membiayai hidup seluruh tim kami Selamat menyaksikan dan terima kasih Hai semuanya, selamat datang Ini adalah Youtube pertama aku Jadi aku mau kasih nama adalah Gara-Gara Garage Nah terus aku udah ada bintang tamunya dua orang hari ini Namanya yang pertama David, yang kedua namanya Akbar Hai Selamat datang, tepuk tangan dulu dong Nah kenapa sih aku pengen bikin Youtube? Sebenernya karena awalnya aku pengen aja biar terkenal gitu kayak orang-orang Nah yang kedua, aku pengen banget memperkenalkan produk milik laki gue Ini namanya Mr. G Garage Jadi sebenernya Youtube ini mau gue kasih nama Gara-Gara Garage Dengan motonya Ride and Pride Tolong lagi dong biar sama Satu, dua, tiga Dengan slogannya Ride and Pride Tolong lagi Kenapa gue mau datang bintang tamunya mereka berdua Karena mereka ini adalah orang-orang yang support di toko clothing Mr. G Garage Nah yang pertama ini David dia punya produk bako saku ya Bako saku itu tembakau buat ngerokok Nah kalau untuk Akbar dia produksi ini apa Bar? Letter Bar Letter Dia dari kulit ya? Nah semua produk ini bisa kalian dapatkan di Mr. G Garage Itu dimana di Pahoman Jalan Prof. M Nyamin nomor 14 di Bandar Lampung Jadi kalian kalau mau datang ke sini gak cuman kafenya doang buat ngopi makan Tapi kalian disini bisa beli bako saku Kalian bisa beli letter bentuk-bentuk dari berbagai macam Ada dompet, ada ketinggang, terus ada tempat gantungan kunci, macam-macam pokoknya Nah sekarang aku pengen ngobrol dengan mereka Mau tau lebih dalam lagi tentang produk-produk mereka Oke? Yang pertama gue mau nanya siapa dulu nih? Wah, terserah nih, terserah mbaknya aja lah ini David beli ya? Boleh, boleh mbak Nah Pit, lu mulai jualan ini kapan sih jualan bako saku? Ini kita orang dari 2018 Oh 2018 Awalnya kenapa kok lu pengen jualan bako gitu Kenapa lu gak jualan roko filter biasa gitu Kayak di warung-warung gitu Karena kan orang udah tau produknya Iya kan? Nyamar kayaknya ini mbak Oh nyamar Selain jual bako, jangan-jangan Jangan-jangan Jangan lho Nah kenapa lu pengen jualan bako gitu Jadi ceritanya waktu itu Memang jujur Lu aku terima-terima kerja Lu pengangguran Nah gak, tapi memang serius Gue emang suka ngerokok gitu kan Jadi apa namanya Gue mulai kenal tembako itu dari pak D gue Rupanya tembako ini gak jauh beda kayak kopi gitu Oh gitu Jadi beraneka ragam Jadi bisa dibilang tembako itu punya cita rasa setiap daerah gitu Oh gitu Ada Arabica, ada Robusta jenisnya Tembako juga banyak gitu Oh kalau bako itu memang dia ada rasa Maksudnya tiap bako itu ada rasanya beda-beda Punya cita rasa sendiri Ada dari tingkat gurihnya, manisnya, keringnya Nah terus ini gue liat kan kayak di tester ini ada rasa-rasa ya Ada rasa wine Misalnya gue liat juga di belakang itu ada rasa macam-macam Ada green tea dan yang lain-lain ada rasa lime gitu Itu sebenernya bawaan asli dari tembako Atau dikasih perasa lagi atau gimana? Oh kalau yang mbak tanyain ini, ini bisa dibilang namanya tembako flavor Oh gitu Iya jadi memang dia basicnya sudah rajam halus dari si manis madu Tapi dikasih liquid gitu Oh Jadi dalam proses agingnya, pengeringannya Dia disiram liquidnya Jadi dia ada rasa buah-buahnya gitu kan Tapi kalau yang rasa yang saya maksud itu dia lebih ke cita rasa otentiknya gitu Oh oke Kalau dia apa namanya tembako dari Jawa Barat yang model parupuk dengan tarikan yang berat gitu kan Terus aromatiknya gitu Oh Di Jawa Tengah ada yang punya cita rasa lebih manis lagi Oh gitu Tapi masing-masing punya selera Dan itu memang gimana ya Memang udah cita rasa daerah masing-masing Dan memang itu milik kita, milik masyarakat Indonesia Mirip lokal Bener Dan kita juga tau kan dulu kakek kita Kakek bui kita kan dulu ngerokok belum ada rokok filter Jadi ngerokoknya pakai bako begini ya Nah bener Cuman kan mereka gak ada rasa-rasa flavor gitu kan Iya kalau bicara flavor itu Itu memang yang khusus yang di era sekarang aja ditambahin rasa gitu kan Clever gitu Tapi kalau yang sebenarnya tembako tuh yang paling dicari itu otentiknya Oke Rasa cita rasa sendirinya Yang dia originalnya Oh bener Itu gengsinya tertinggi Terus bedanya dia dengan Kan itu pakai liquid ya Yang jaman sekarang yang modern gini Nah bedanya dengan kita kalau nge-vap itu liquidnya sama gak sih? Oh beda, beda jenisnya Oh gitu Kalo yang ini lebih ada rempahnya liquidnya juga Jadi memang beda liquid vap sama liquid tembako flavor beda Berarti kalau kita menghisap bako ini sudah ada uniknya sendiri gitu Maksudnya rasa dari flavornya udah beda dengan nge-vap, beda kita dengan ngerokok filter Jadi taste-nya tuh aja udah beda gitu Nah terus gue mau nanya Apa sih kenapa orang harus beli tembako? Kenapa lo gak beli rokok filter yang kayak di warung atau lo nge-vap gitu? Apa keunggulannya gitu dibandingin yang lain? Hmm ya Kalo dia rokok filter ya Jadi maksudnya ini kita bicara di rokok kotak dan rokok linting kan? Iya Jadi ini kita lebih bicara di originalnya gitu kan? Jadi kalo tembako original Dia memang udah murni tembako yang bener-bener dari kualitas tembako yang bagus Memang ada grit-gritnya memang Tapi kalo yang gue jual insya Allah ini memang udah lebih tembak gritnya yang bagus gitu Oke Jadi apa namanya tarikannya udah enteng, rajangnya sudah halus dan memang dia punya karakter dari si daun tembakonya sendiri Jadi kalo Virginia untuk kasturi dia punya aromatik sendiri Berbeda dengan Virginia yang diolah lagi menjadi tembako daerah lainnya gitu kan? Dia punya ciri khusus gitu Dan memang itu gak didapet di rokok Jadi ibaratnya tembako rokok dia harum karena ada cengkeh dan saus Kalo ini gak perlu cengkeh dan saus ini udah enak Oh iya? Iya Jadi ibaratnya kalo cengkeh, kalo di kopi dia gula gitu Oh Jadi kalo di tembako itu cengkeh gitu Oh jadi kalo rokok filternya selama ini udah dicampur sama kayak cengkeh segala macem gitu? Iya bener, itu untuk nambah aromatiknya gitu kan? Oh gitu Jadi kita gak berbicara isi dalam rokok kotak Tapi kita bicara ramuan yang mereka gitu kan? Gak punya mereka menggunakan cengkeh Tapi kalo kita gak perlu cengkeh ini udah aromatik gitu Udah enak gitu Sebetulnya Tapi maksud gue Untuk dari rasa dia original banget gitu Tanpa ada campuran apapun Kalo dari segi harga nih Apa harganya sama dengan rokok yang kotakan? Atau dia lebih mahal? Sebetulnya jauh, jauh lebih murah Oh gitu Kalo bicara hemat Emang jauh sekali dengan melinting lebih hemat daripada rokok kotak gitu Karena kita bisa menakar sendiri gitu kan? Seperti apa lintingan kita Kedua Kalo ini Memang harganya jauh lebih murah gitu kan? Tapi dengan kualitas ini tembako yang berkelas Oh Tapi gini sih mbak Itu kan apa namanya? Karena mereka juga mahal Kalau kontaknya wajar kita ada sistem cukai Iya Kalo ini kan memang tidak bisa dikenai cukai gitu kan? Karena ini udah bener-bener lokal Made by lokal Jadi gak mungkin pakai BS cukai Maksudnya bukan skala pabrik gitu kan? Iya bener-bener Dan gak ada pajak juga Makanya dia murah meriah ya? Jadi keuntungnya itu sebenarnya dari rasa tesnya dia bener-bener original Gak ada campuran apapun Yang kedua dari harganya bener-bener terjangkau Jadi buat kita yang lagi ya you know lah pandemi coronavirus ini jadi gak ada duit buat ngerokok Bisa beli ini harganya murah dan ada rasa tesnya tersendiri Terus ada sensasinya ketika kalian tuh ngelinting Jadi ngelintingnya ngelinting halal ya Bukan drug so ini Statusnya ngelinting ini warisan budaya Jadi kita mau perlu takut dengan ngelinting Nah jadi ngelinting itu bukan ngelinting sesuatu yang tanda kutip ya Ini ngelinting sehat Ini yang gak tau saya kasih Kerokok itu sehat gak? Itu sebetulnya gak ada kata Karena kalau merokok-merokok itu sehat gak? Karena kita ngisap seko2 Tadi sih kita dengan rokok linting Kita lebih mendapatkan tar yang lebih sedikit Dari sisa dari hasil pembakarannya Oh tar ini lebih sedikit ya? Iya jauh lebih sedikit memang Kalau untuk kayak nikotin gitu? Kalau nikotin sebetulnya sih Ya nikotin di beberapa tumbuhan ada sih mbak Karena ada banyak tumbuhan juga yang punya nikotin Tapi bukan nikotin yang dipersantar Hasil dari pembakarannya Oh gitu Gue pikir ya nikotin juga maksudnya berpengaruh banget gitu Karena kita kan orang awam yang gak tau Nah Terus untuk ngedapetinnya nih Selain di garage Itu bisa didapetin Dimana sih bako saku produk ini? Oh iya ini ada di store kita orang Ada di kedai Kopi Ngumpat Atau di apa namanya tempat yang kita orang titikin juga Konsiniasi di Kongkokowil Kongkokowil Kalau mister garage ini Salah satu ya bisa dibilang Tempat konsiniasi favorit gue juga lah Nah Bisa santuy Bisa santuy Bisa ngerokok Bisa ngopi Bisa ajak ceweknya Bisa ajak selingkuhannya Bisa ajak cabe-cabeannya Boleh bisa aja disini ajak Asal jangan ajak mantannya Itu gak boleh disini Nah Terus Gue mau nanya Nah untuk harga itu semua di tempat itu sama Maksudnya dulu di tempat kopi Kongkow tadi ya Iya Terus di garage ini semua sama Kalau harga Ya sama 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 ya Kecuali kalau memang di store kita orang agak sedikit Lebih murah Lebih murah Namanya tempat Namanya Junggios gue Milik pribadi Gak ada bagi hasil Makan-makan sendiri Nah Terus Lu Ini produksi sendiri Itu lu bener-bener udah Maksudnya lu ngolah sendiri Atau lu kerja sama-sama orang Atau gimana Itu jadi Gue ngambil dari petaninya langsung gitu Oh gitu Gue juga berharap petani lokal untuk tembako bisa lebih diperhatikan gitu Karena Nikmatnya merokok ini tergantung pada mereka gitu kan Mereka yang olah gitu kan Mereka menanam Mereka mengolah Kita yang reseller hanya menjelaskan aja Iya Untuk anak-anak muda nih Khususnya di Bandar Lampung Banyak gak sih penikmat untuk tembako ini sendiri Atau masih banyak orang awam nih yang gak tau Terus masih menganggap Apa sih tembako itu untuk apa Terus bahaya gak buat gue Lebih enak roko filter Atau masih Apa udah banyak yang menggunakan nih gitu Kalau itu alhamdulillah sih Sudah banyak Sudah banyak beberapa tempat juga yang Membuat kios tembakau Dan itu sangat Gue banggain Bukan bicara Lebih kepesain Tapi istilahnya Lebih Apa tuh Dimunjukkan kalau tembakau ini semakin Diminati gitu Oh gitu Justru udah banyak banget yang jual ini Iya Oh gue pikir juga orang masih Mungkin masih belum banyak yang tau ya Tentang tembako Karena kan selama ini kita malah dengernya Iya 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 kan yang lebih modern gitu loh Momen uap Lo harus untuk akbarnya sendiri Lo pake gak sih ini Pake ini Ini gue pake Ini gue pake Oke bako Oke next sekarang kita mau Ague pening dikit Ague pening Apaan kebening cewek apa Orang ketumbako Gak tau Gak tau Gak tau Bisa-bisa gue cut Bisa dipengen Kita jadi Ngomongin apa sih Nih Nah jadi kita sekarang mau lanjut ke produknya si Sheriff Letter Ini namanya produknya apa sih Merk lu ini, brand lu namanya apa Sheriff Sheriff apa Sheriff itu cowboy Oh, cowboy Sebenernya cowboy Tapi dia gimana ya? Dia polisi Oh polisi ya, Serif Oh oke Tapi Serif Serifnya itu yang pake-pake topi-topi cowboy itu kan Oh gitu Inek kuda Jadi kayak filmin jaman dulu Kayak film apa sih yang buku yang lu pinjamin ke gue itu? Oh Setter Hand Oh Setter Hand Ya bener-bener Ya setiapnya gitu lah terlebih Serif gitu kan Ya Sebagai cowboy ya Memang cowboy itu identik dengan kulit Topinya kan kulit Bootsnya juga kayak kulit gitu Ya bener juga sih Nah Kurangnya pistol dua disini Oh ya Tapi lu gak bawa kan? Gak bawa Gue agak ngeri soalnya udah ngomong-ngomong pistol Simpen dirumah Aduh bro Ini produk kulit ini Khusus dompet Atau banyak macem Karena gue liat sih Ini kayaknya banyak banget macemnya Sebenernya sih variatif mah Bukan nerima kayak custom custom order gitu Custom made Biar dia mau apa Jadi desain dari dia ya kak Sebenernya daily use aja dia mau pakai apa Oh Terus dia pengen kayak mana Sesuai desain dia bisa juga Tapi kita gak nyanyain Desain sendiri gitu Oh gitu Itu Tapi keren juga ya Jadi kesannya Lu cuma punya satu gitu Di dunia ini Jadi gak mungkin ada orang yang bakal ngikutin Karena lu Made by custom kan Jadi produknya sesuai dengan keinginan dari si customer itu sendiri Itu sih Ini contohnya nih mbak Custom juga sama serif ini Oh iya Itu jam dari kulit Tadinya Jadi strapnya kulit Jadi gue mesen sama akbar Oh Ala-ala Nato gitu kan Tapi dia kulit Jadi kesannya kayak jam pilot Perang dunia kedua gitu Nah kalau buat lu itu Untuk bikin talinya doang tuh berapa waktu lu custom sama dia Kalau gak tukar termasuk murah seratus ribu Oh seratus ribu Gila itu murah banget Untuk kesan kulit asli itu ya Itu dapit Itu gak semi Enggak itu dapit Oh itu harga kawan Oh kalau harga Maaf ya Harga kawan Karena mereka satu Satu pertemanan gengs Jadi lu kalau bukan temen mereka Lu bukan indegeng Harganya bukan harga kawan Harga profesional Tapi bisa harganya bisa miring lah ya Maksudnya bisa Ya kita kenalan dulu Kalau cewek kayaknya bisa murah Karena kenalan itu udah bencang Tapi bener lah Kalau Ibarte Kita di mall Di branding gitu Maksudnya Artinya jauh bener Kerok gitu Iya sih Pasti harganya pasti jauh lebih mahal kan Nah Ini kan lu kulit nih Kulit itu kan banyak banget macemnya Nah kulit yang lu biasa guna ini kulit apa? Sejauhnya sih gue pakenya jenis vektan Vegetable tenant Jadi dia Jenis kulit nabati sih biasanya dibilang Maksudnya nabati dari tumbuhan gitu Maksudnya apa? Proses samaknya itu dia Pake Apa Kayak akar oak gitu gitu Samak itu apa? Kan banyak orang awam nih yang mau tau Proses masak kulitnya Oh kulit itu dimasak dulu Jadi gue pikir misalnya kulit domba nih Di saya terus Dikeringin langsung dipake itu enggak Enggak Jadi harus dimasak dulu Prosesnya ada proses samak itu namanya Oh dimasak dulu namanya sama Itu dimasak maksudnya digoreng pake minyak Atau gimana? Gue kan sebagai orang awam ya Enggak tau Jadi kita harus mendalami tentang kulit dong Harus nanya sama halinya ya kan Itu di samak itu apa? Maksudnya dimasak dalam Gimana tuh? Sebelum jadi kulit jenis kan jadi kulit itu banyak jenisnya Ada vektan, ada Ada pull up, ada crazy horse Terus macem-macem lah banyak variannya Jadi akhirnya diproses dulu Dimasak dulu Jadi dia Setelah jadi Udah jadi kulit ini Jadi dia masih ada proses patina Patina itu apa? Evolusi gitu Penggelapan Oh Semakin lama dipake gitu Penggelap Oh gitu Jadi kulit itu justru dia kalau makin kegelap coklat Gitu Dia makin lama Artinya kulit itu udah lama produksinya gitu Oh Justru karena dia misalnya warna-warna kayak krim gini Dia sebenernya bisa disebut kulit masih produksi yang baru Oh natural Oke Ini ilmu baru nih Berarti Kalau kalian mau beli Sebenernya Tapi itu cuma ada di kulit jenis vektan Jenis nabati Oh jenis vektan aja Tapi kalau yang lain nggak gitu? Ya udah gitu-gitu aja Stuck di situ Oke Jadi menarik juga ya Untuk produksi vektan tuh berarti warna kulit ini bisa berubah Ya kan Seiring berjalannya waktu gitu Sebenernya menarik juga Terus gue mau nanya Lu Produksi kulit ini Lu produksi sendiri? Atau lu ngambil punya orang Terus lu jual lagi? Atau lu by request dengan Ada pengrajinnya sendiri atau gimana? Lu bikin sendiri? Lu bikin sendiri? Ini lu bikin sendiri semuanya? Ya Wow ini gila sih Soalnya gue ngeliat Ini dari jahitannya aja Gue pikir ini jahitan pabrik Atau mesin gitu Ini lu manual sendiri manual gitu Ya handmade Wow lu Gini gue jelas-jelas gue kaget banget Lu kalau beli ini dengan harga murah Ini harga berapa sih kalau kayak gantungan gini? 95 ribu 95 ribu Ini gak sampai 100 ribu Ya lu kalau nonton di bioskop Ini gak sebanding dengan tenaga orang buatnya Dengan harga kulitnya Belum ini gantungannya besi yang bagus banget Terus lu masih bilang ini mahal Ini lu gue sebut gila sih Ini keren banget menurut gue Karena ini handmade Jelas-jelas ini lu bener-bener ngejahit sendiri Pakai tangan ini keren Ini bener-bener harus kita tepuk tangan banget Buat orang-orang yang mau berkreasi Berkreatif Anak-anak muda jaman sekarang Di masa pandemi ini khususnya Jadi tepuk tangan dulu dong Buat penonton Awai mana penonton Wuuu Terima kasih ya Nanti saya bayar kalian 100 ribu Aku bayar Aku, aku, aku Minum, minum, minum Minum dulu Ini minum loh dari Mr. Jigara dulu Wuuu Tumpah lagi Tumpah Gila 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 Jadi emang signature banget Iya Iya kan Fit Bayangin lu kalau beli di mall Berapa sih gantuan kunci kulit yang bener-bener Kulit bisa 300 ribu kan Bener Terus nah ini cuma 95 ribu Ini maksud gua Harga murah banget sih Ini jelas-jelas murah Dan ini kan enggak Bener Dan ini enggak pasaran kan Ya Jadi lu bisa Desain by request lu sendiri Lu mau modelnya gimana Lu tinggal tunjukin aja gambarnya ke Lu ya bar ya Nanti dibuatin sama sahabat ini keren banget Terus yang Yang udah lu sediain gitu di garas ini Apa aja sih selain dompet Terus ini untuk gantungan kunci ya Ini gantungan kunci Untuk motor Bapak mobil bisa Oh mobil bisa Oh mobil bisa Traktornya bisa Tidur Soalnya bapak dia maja Udah kopi nih Kita udah ngopi Perubahan gak sih Perubahan gak sih Perubahan Perubahan Ini yang kita dikenai Gere-gere kena bako ya Kena bako langsung enak langsung tengong kita Bisa gak bisa Gila menurut iklan banget kayak gue Ini Ini buat apaan Itu buat korek Oh ini untuk korek Terus bisa digantungin di celana gitu ya Biar temen mau ngambil segen Oh iya bener-bener bisa juga Soalnya banyak orang curang reks sekarang ya Hahaha Gue pake ini nih Oh iya ya Gila nih keren banget warnanya Tiap kalo main gue bawa korek Ilang terus Iya juga bener Kalo gue pake ini mau ngambil juga segen Oh ini koreknya David gitu ya Iya kesannya mahalan kan Kalo kita ketinggalan Oh iya Mareko masih ada kan Oh ada Bisa juga Walaupun dalemnya murahan Nah iya Yang disampul mahal lah Hahaha Asli Nah maka harga Lu kayak Case Case untuk korek gini Berapa sih Biasanya lu jual 35 ribu 35 ribu Dan lu bisa pake ini seumur hidup ya kan Kenapa gue bilang seumur hidup Karena ini bisa gue liat dari jahitannya kuat Terus ini bahan kulit ini yang jelas awet banget ya kan Bahan kulitnya bener gak sih kata orang kalo dibakar itu gak kebakar Kan kalo orang Sebenernya kalo ada orang yang bilang kayak gitu tuh Iya Sebenernya Ya gak gitu sebenernya Sebenernya dibakar itu Aromanya Kalo kulit itu dia bau kulit Oh gitu Eh bau kulit Iya Bau kulit itu kayak mana bau ketek Gimana sih Gimana bau kulit gua orangnya Seperti sama Jadi itu bitos Kalo cukup Lu berbeda kulit Sekali Bisa j ashi Kalkan gambarnya Dipakar Dia Kaya plastik Baunya Bukan kerut Oh Bentuk Oh Jangan coba coba Kalo Faktan Apalagi natural dibakar, gosong yang geras oh gitu? terus dia ngitem gitu maksudnya oh iya iya soalnya kan orang awam banyak zaman dulu ini semi bukan sih bakar nih bakar nih bakar nih mungkin gini apa ya maksudnya jadi kalau dibakar jauh lebih sulit daripada kalep gitu maksudnya iya gak sih? agak lebih sulit tapi kalau warnanya terang dia jadi noda jadi lebih jelek jadi lebih jelek lah ya nah untuk perawatannya nih kan orang banyak yang gak tau cara merawat barang dari kulit itu gimana sih? sebenernya dia butuh treatment dia kayak kulit sih kalau gak di treatment dia kering oh iya kayak skincare cewek lah ya, lu kalau gak pakai skincare ya jerawatan yang kering, yang oily yang cewek-cewek yang masuk akal terus jadi harus treatmentnya gimana? gue harus beli skincare gitu untuk dompet gue gimana tuh? skincare dompet kulit gini beda? beda, beda oke apa? minyak doang minyak jahitun? minyak jahitun gak bisa sebenernya bisa aja yang ada kader minyak gitu dia kan tujuannya untuk menembab tapi kalau bisa ya yang buat leader jadi jangan pakai body lotion gitu jadi body lotion sebenernya untuk kulit di tubuh kita bukan di kulit bukan kulit ini kalau kulit ini gak ngaruh ya jadi orang-orang kalau mau treatment gak, kebanyakan gak di treatment gitu iya, jadi kesannya kusam gitu tapi emang kok orang ada mungkin ada yang seleranya pengen jadi kusam gitu tapi kebanyakan dia orang emang gak tau sih kalau lu, lu biasanya nge-treat gak sih barang-barang lu kayak kulit jam tadi tempat case korek gini tempat case korek gini kalau tempat case korek ini emang sengaja gue biar band aja kalau jadi kalau mau vending, vending lah gitu apa namanya kalau gimana jadi kesannya kesan lama gitu kan lagi lama banget tapi kalau ya kayak jam gue juga masih nanya-nanya sih gue pengen juga sih bentuk apa tuh letternya, warnanya serah atau gimana gitu masih selesai ngobrol, mahal, barang gitu baik berupa dompet pun gitu sebenernya mahal gak sih nge-treat produk kita dari kulit itu gak sih sebenernya cukup oil itu doang terus diusap gitu abis juga kan lama abis ya kan terus cuma kita usap-usap gitu aja terus tuh gak mesti tiap hari ya kan gak minimal sebulan dua kali atau empat kali oke ini tapi gue ngeliat dari case koreknya si David bagus kok walaupun gak diiniin ya dan yang gue tau ya bener gak sih kulit ini ini jauh lebih tahan lama bahannya dibandingin kayak bahan-bahan dari plastik atau apa yang lain-lainnya gitu lebih tahan ya jadi gimana ya sebenernya biasanya yang kalah bukan kulitnya justru benangnya itu buat ya serius loh jadi banyak yang putus gitu benang kalau lo ngejahit maksudnya gimana jadi semakin lama dipakai kulitnya masih berdahan justru benangnya yang banyak putus getas gile berarti bahan kulit dan yang gue tau kan anak-anak cowok doyanya bahan-bahan kulit kan karena kan yang gue tau cowok itu gak suka gonta-ganti barang iya kan jenis playstorinya ya iya bener iya kan ih dari mantan gue iya kan ih waktu itu lantau-lantan gue kasih ini ih dulu gue maling dompet nih masih inget ini itu story kalau suram bener iya bener juga sih nah buat kalian yang cowok suka produk-produk misalnya kulit bisa datang di garage untuk ngedapetin bareng-bareng dari akbar ya si Sheriff letter Good oke nah untuk harga biasanya sudah ada di Instagram Instagram serif ada ada di geres Oh ada di geres juga oke nah terus eh ini kan identik dengan cowok kira-kira ada ngasih produk untuk cewek kan cewek juga kadang pengen nih sesuatu yang beda kadang cewek kalau beli di mall ih barengan ih bareng diskon aduh kayaknya gue nggak mau deh barengan apalagi sama yang bukan istilahnya temen baik gue musuh-musuhnya gitu hahaha iya kan ini cewek kan siapa tahu ada yang tertarik nih mau custom sendiri biar dia show off ke temen-temennya bisa ngasih sebenernya gimana gua dulu pernah sih ada beberapa yang mentah dia cewek tapi dia pengen yang cewek banget jadi enggak sesuai sama karakternya serif ya kan Oke mungkin tas-tas yang cewek-cewek banget enggak nerima tapi kalau mungkin itu dia agak tomboy agak-agak casual gitu ya agak oke masih bisa lah ya kalau di agak lebih casual gitu tapi kalau yang girly-girly pakai glitter-glitter enggak bisa lo hahaha pakai manik-manik lo nggak bisa hahaha iya jadi sebenarnya onter gemes jadi jadi serif gemes ya bukan jadi serif letter hahaha iya sih sebenarnya bisa terus gue lihat juga tadi kayaknya ada dompet cewek juga ya iya kan yang yang panjang gitu sebenarnya bisa juga dipakai buat ibu-ibu buat ngasih mamahnya ulang tahun atau hari ibu ya kan daripada kita ngasih yang murahan tapi kualitasnya kurang bagus ini kan bisa bertahan lama dan bisa jadi memoris juga jadi bisa kalian beli di sini ya kan Nah terus kalau buat temen-temen nih yang mau ngepoin dulu kan mungkin mereka masih malu-malu mau beli kesini itu ada nggak sih IG nya dari David sendiri bahwa saku Oh ada apa namanya kalau bagus aku IG nya etapa saku et bako saku kalau dari serif IG nya apa ad-serif lettergoods nanti kita tulis ya di sini tolong editor-editor di edit ya disini disini kau nunjuknya disini jangan lu taruh di atas nanti oke di sini minum dulu kayaknya aus gue minum 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 biar iklan iklan jadi kalau kalau mau buat endorsement yang mau ngasih yang barang-barang bisa ditaruh di sini nanti oke gua pajang tapi jangan lupa untuk V nya adalah kita minum dulu nah terus kalian ini eh kenapa kalian kan masih muda nih yang mau gue tanyain ya secara umum muda-muda masih tapi ya oke ya generasi sih apa sih milenial kata orang-orang kita milenial tengah kan Nah kenapa kalian kok berpikir ingin berusaha maksudnya berbisnis ya berdagang berwirausaha kenapa kalian enggak bekerja maksudnya kantoran atau maaf jadi pegawai pemerintah ya kan kenapa kok kalian bisa ada pemikiran gue pengen usaha nih gue gue pengen usaha aja gitu kenapa kalian enggak memilih untuk seberkerja kalau dari David kenapa lu pendapatnya kalau gua sih cenderung memang begini kalau gua dia dulu gua workaholic lah kalau nggak tahu orangnya tapi kalau sharing waktu gua lebih mendapatin ritme jalan hidup gua gitu kan jalan ya istilahnya bener-bener bisa nikmatin waktu gua dengan kalau gue punya uksa sendiri gitu oh gitu ya saya gua suka rambut gondrong gimana aja mungkin agak susah kalau di tempat-tempat pekerjaan yang modelnya kantor formal itu nggak bisa ya sih lu kalau pakai rambut gondrong kerja di kantoran terlalu dikasih fluid kira-kira-kira kita merendahkan enggak gua bercanda doang enggak maaf ya Pak maafnya bapak ibu gitu nah kok itu mbak tapi sih karena peluang kerjanya makin sulit beginilah kita iya sih kalau lu kenapa harus kerja iya juga sih tapi mungkin kan pilihan orang-orang ya zaman sekarang benar juga sih kayak kayak gitu itu pilihan Iya benar kita hidup itu pilihan kita mau nggak walaupun itu kecewa ya juga pilihan jadi gua melek kayak gini gua nggak suka muda kerja jadi itu pilihan hidup lu dan lu juga kalau memilih berwirausaha lu bisa menjadi diri lu sendiri be yourself lu bisa mengekspresikan diri lu sendiri ya sih masuk akal semua jawaban-jawaban kalian karena gue juga berpikir kenapa anak-anak zaman sekarang harus bekerja semua di dunia ini kan banyak banget lapangan pekerjaan tapi banyak juga lahan-lahan yang bisa peluang yang bisa kita untuk berbisnis apalagi dunia bagian kreatif gini sebenernya semua orang pengen usaha iya juga iya masa dia orang nggak berani oh ya bisa memulai benar tapi ada nggak sih saran-saran kalian kan banyak anak-anak yang mau usaha tapi gue nggak tahu usaha apa atau mau usaha gua nggak punya modal ya itu ada nggak sih masukan buat lo nih buat anak-anak yang zaman sekarang gitu ya kalau dari kalau gua sih gua juga nggak berani nggak sih gitu itu karena gua juga bukan dibilang pengusaha yang sukses belum belum cuma artinya gini tapi mungkin nanti pasti yang gue yakinin ya lo harus yakin lo milih ini ya inilah yang lo gelutin lo dalem itu bener-bener gitu kan dan kedepannya lo akan jadi semakin mahir dan lo akan dapat pasarnya sendiri ya bener mungkin gitu lah kalau bicara teori nguluk-nguluk agak kepanjangan susah orang-orang kalau lo lo ada nggak sih maksudnya masukan atau saran buat temen-temen nih yang pengen usaha tapi kayak belum tergerak aja gitu ya itu kembali lagi gua nggak ada modal gua nggak tahu usaha apa gua takut bangkrut gua takut begini begitu gua takut nggak nggak disenangi mertua gara-gara gua duitnya nggak banyak gitu kan gimana nih menurut lo ya kalau takut mau usaha ya jangan usaha bener-bener lo simpel banget ya dulu ya bener-bener ya juga sih salah gue yang nanya ya kayaknya gue yang begoni nanya pertanyaan gitu ya bener juga jadi ya menurut gue buat anak-anak jaman sekarang pilihan itu emang pengen usaha ya usaha jangan takut lah mungkin karena itu karena ini karir gitu kan ya nggak menyalahkan juga tapi kalau ingin mencoba ya jangan takut yakin aja intinya kalau mau usaha itu jangan pas nggak punya duit ya usaha itu lebih susah daripada bener-bener sih kebanyakan orang kan dia pikir usaha itu waktu nggak punya duit jadi bingung mau ngapain ya kan bener gitu dan bokap gue juga bilang sih apa lu kalau waktu itu pernah ngomongin gue lu kalau mau usaha waktu itu kan gue mau resign tuh dari salah satu perusahaan gue memutuskan untuk bikin usaha mama suami gue bokap gue ngomong lu kalau mau usaha lu harus nyiapin seribu kali mental lu lebih kuat dibandingin ketika lu bekerja gitu jangan ketika lu ada duit lu dapet keuntungan yang lu siapin mental tapi ketika lu lagi nggak ada duit bahkan lu harus mengegaji karyawan lu lu nggak punya uang gimana caranya dan lu harus siapin mental itu gitu ketika customer lu nggak ada dateng salah satu pun hari itu ketika barang lu nggak laku pada hari itu lu harus siapin mental ya sih bener yang pertama itu harus mental ya ya kita juga yang duduk-duduk disini belum sukses banget kok kayak orang-orang lain tapi yang penting kita mau berusaha ya dong kembali lagi ke ride and ride hahaha oke kalau menurut gue sih cukup ya sini aja dulu kalau kelamaan ntar orang bosen nonton gue baru satu video udah di upload nggak ada yang mau nanti ngelai nah nanti kita lanjut lagi untuk season-season selanjutnya dan gue mau ngucapin makasih banget buat David buat akbar makasih ya yang udah mau dateng hahaha bintang tamu dadah kan malam ini ini malam-malam lu karena gua lagi BMA pengen gitu oke jadi buat kalian yang pengen ngepoin nanti Instagramnya bisa kalian lihat nanti kita kasih di description box dan nanti dikasih editornya nanti tulisan yang disini nih tadi dan gue juga mau kasih banget buat kalian yang isteri yang mau nonton jangan lupa di like subscribe and comment di YouTube Mr Jigaraj dengan judulnya gara-gara garage right and cry doh makasihuuuhuhuhuhuhuhuh hubungan sampai ketemu lagi Bye bye selamat menikmati